Intro Diketahui pada soal X plus 5Y lebih dari sama dengan min 2 3X min 2Y lebih dari sama dengan min 6 lalu untuk nil X nya kurang dari sama dengan 3 dan untuk nil Y nya kurang dari sama dengan 6 yang ditanyakan adalah luas daerah penyelesaian dan jalan untuk mengerjakan tipe soal seperti ini rangka-angka yang dikerjakan yaitu pertama menentukan uji titik pojok lalu yang kedua kita menentukan uji titik potongnya lalu yang terakhir kita menentukan masing-masing luas daerah yang pertama kita uji titik pojoknya uji titik pojok untuk 0,0 maksudnya X nya 0 J nya 0 lalu yang digunakan yaitu peridaksamaan yang pertama yaitu X plus 5Y lebih dari sama dengan min 2 kita masukkan X nya 0 dan D nya 0 yang pertama kita masukkan lebih dari nilai X nya yaitu 0 plus 5Y lebih dari sama dengan 2 nah karena disini katanya lebih dari sama dengan 2 jadi kita ubah aja menjadi sama dengan sehingga didapatkan 0 plus 5Y sama dengan min 2 sehingga untuk nilai Y nya yaitu min 2 ber 5 lalu kita menentukan titik potong titik pojok dari X nya yaitu dengan masukkan nilai Y nya sama dengan 0 sehingga X plus 5 kali 0 sama dengan min 2 sehingga nilai X nya didapatkan yaitu min 2 sehingga titik pojok yang pertama yaitu sama dengan 0 min 2 per 5 sedangkan titik pojok yang kedua untuk perjalan sama ini yaitu min 2 0 nah setelah diketahui titik pojok untuk masing-masing nilainya kita gambar grafiknya ini sumbu D dan ini sumbu X yang pertama kan 0 2,5 0 kita anggap ini 1 2 3 di sebelah sini min 1 min 1 min 2 min 1 min 2 1 2 2 2,5 kan sama dengan 0,4 ya jadi disini kira-kira titik yang pertama lalu titik yang kedua yaitu min 2,0 jadi disini jadi didapatkan daerah persamaannya yaitu disini kenapa? karena pertidak samaannya yaitu tendenya lebih dari sama dengan jadi daerah luasnya yaitu di atas karena lebih dari sama dengan lalu langkah selanjutnya kita menentukan titik pojok untuk persamaan yang kedua caranya sama seperti titik pojok yang pertama kita memasukkan nilai x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 untuk persamaan yang kedua yaitu 3x min 2y lebih dari sama dengan min 6 kita masukkan x sama dengan 0 untuk mencari titik y nya sehingga didapatkan 3x min 2y lebih dari sama dengan min 6 sehingga min 2y sama dengan min 6 dan nilai y nya sama dengan 3 sehingga untuk titik yang pertama ini nilai nya 0 sama 3 lalu kita uji untuk mencari nilai x nya yaitu dengan masukkan nilai y nya sama dengan 0 sehingga didapatkan 3x min 2x min 2x dengan min 6 sehingga 3x sama dengan min 6 sehingga nilai x nya yaitu min 2 sehingga untuk titik satunya yaitu min 2,0 sama sahabat yang sebelumnya titik ini juga di gambar grafik kita gambar grafiknya ini sumbuk y ini sumbuk x yang pertama 0,3 misalkan 3 ada di sini sehingga nilai nya ada di sini sedangkan untuk titik yang kedua yaitu min 2,0 sehingga nilai nya ada di sini kemudian kita tarik iris nya sehingga daerah luas nya yaitu ada di sini kenapa karena tandanya yaitu lebih dari sampingan sehingga arahnya mengarah ke positif sehingga luas daerah pada titik untuk persamaan yang kedua arahnya ke sini lalu untuk tahap yang ketiga yaitu memasukkan syarat batasnya nah pada soal tadi diketahui syarat batas nilai x nya yaitu kurang dari sama dengan 3 dan nilai y nya kurang dari sama dengan 6 sehingga kita jadikan satu dengan grafik pertama dan grafik kedua lalu kita tambahkan syarat batas dari masing-masing extension nya nah akan didapatkan grafik seperti ini grafik yang berwarna merah ini untuk persamaan yang kedua yang warna biru adalah persamaan yang pertama sedangkan yang warna hijau adalah syarat batasnya masing-nya didapatkan untuk titik potongnya yaitu disini 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 dan disini sehingga akan menjadi seperti ini nah kemudian kita tentukan nih luas daerahnya karena ini gak jelas ya gambarnya jadi kita menghitung dengan menggunakan dua luas ini luas pertama kita anggap luas kedua dari luas yang pertama ini kan gambarnya seperti ini ya nah ini kan trapezium sehingga untuk menentukan luas daerah yang pertama juga menggunakan luas trapezium nah luas trapezium kan sama dengan A plus B kedua dikali tinggi A itu sisi yang ke bawah B yang atas kemudian dibagi dua dan dikalikan tinggi untuk nilai A nya ada berapa satu dua tiga empat lima ada lima satuan kemudian yang atas ada satu dua tiga satuan bagi dua kemudian tingginya ada tiga satuan juga jadi dapatkan delapan berdua dikali tiga jadi ada dua dua satuan untuk luas yang pertama nah untuk luas yang kedua ini gambarnya kan seperti ini ya nah ini kan gambar segitiga sehingga untuk luas daerah yang kedua juga memakan luas segitiga gimana rumusnya itu sepengu digalikan alas digalikan tinggi nah alasnya kita pakai yang sisi sebelah sini sedangkan tingginya kita pakai sebelah sini sebenarnya terserah sih mana aja tapi kita sepakatnya seperti ini aja ya sehingga dimasukkan alasnya yaitu ada satu satuan dan untuk bagian tingginya mulai dari sini sampai sini ada lima satuan sehingga didapatkan untuk luas daerah yang kedua yaitu lima perdua satuan nah sehingga untuk luas daerah keternya kita tinggal menjumlahkan luas daerah pertama dan luas daerah kedua sehingga didapatkan dua belas tambah lima perdua nah lima perduanya kan sama dengan 2,5 sehingga luas daerah ketatunya yaitu 14,5 satuan selamat Terima kasih telah menonton!